Hai semuanya, balik lagi di channel aku Kali ini aku mau mereview Breast Milk Collector Shell yang aku punya Yang dari Momihomie Untuk Momihomie Breast Milk Collector Shell ini Harganya Rp 80.000, sudah satu pasang Kayak gini Ini adalah wadah penampung asik Teman-teman, untuk kapasitasnya Ini Rp 20.000 Untuk bahannya sendiri, bagian shellnya Ini bahannya itu polipropilen Dan di bagian belakangnya Ini bahannya silikon Breast Milk Collector Shell ini Bisa tahan sampai 120 derajat celsius Nah sebelum masuk ke reviewnya Aku mau menjelaskan dulu Klaim dari produk ini sendiri Untuk klaimnya, dia ini BPA free Kemudian lapisan silikonnya ini Yang lembut, terasa nyaman dan aman di kulit Kemudian dapat melindungi puting Dari luka, dari gesekan bra Dan dia juga didesain anti-bocor Terdapat celah untuk memindahkan Asik yang tertampung Ini ada celah Jadi memudahkan saat dipindahkan ke wadah Kemudian juga bisa dipakai dengan berat menyusui Dan dia sudah food grade Oke sekarang kita masuk ke review produknya Untuk produknya sendiri seperti ini teman-teman Ya ini warna, gak ada warnanya Transparan kayak gini Di belakangnya ada Case-nya gitu Ini buat di bagian payudaranya Nah disini ada nama brandnya Mumi-mumi Terus ini ada BPA free Terus juga ada lambang food grade Dan polipropilen Terus disini ada ketakarannya 15 ml dan 10 ml Perawatannya gimana? Perawatannya gampang banget Kita tinggal cuci saja Sebelum digunakan atau sesudah digunakan Terus kita bisa sterilisasi Baik dengan cara direbus Terus di microwave Atau misalnya Pakai sterilisasi Alas sterilisasi Terus bisa disimpan di kulkas juga Biar tetap steril Nah untuk bongkar pasangnya kayak gini Ini kan sudah terpasang Copot aja Kayak gini teman-teman Terus kita tinggal cuci Terus kita steril saja Nah untuk memasangnya Gampang tinggal di gini aja Sampai ada bunyi Tuk-tuk kayak gitu Super praktis Nah Kalau dipasang di payudaranya gimana? Posisinya itu Pastikan bagian yang ini Yang ada lubangnya di atas Karena kalau di bawah pasti langsung tumpah Saat asi tertampung Jadi kita masukkan Dengan posisi ini di atas Masukkan Diselipkan aja Di bra kita Kita selipkan Terus kita tinggal Nunggu sampai Asinya itu tertampung Kalau aku biasa pakai ini tuh Kayak Pas awa-awa Menyusui Itu kan Lagi banyak-banyaknya ya Karena asi eksklusif Jadi Banyak banget Asi yang keluar Saat menyusul si kecil Di payudara satunya Jadi Aku tampung pakai ini Saat menyusui Atau pas saat pumping Juga bisa Dipasangin Satunya pumping Satunya buat nampung Terus Kalau misalnya Nggak lagi menyusui pun Kadang-kadang suka Nerembes kan Nah Kalau lagi mager Pakai breastplate Aku pakai ini aja Aku tampung Biar nggak membazir Gitu loh teman-teman Jadi Tampungannya itu Bisa aku Jadikan stok asib Tinggal dimasukin Ke botol Atau Ke kantung asib aja Nyaman nggak sih Saat dipakai Menurut aku sih Nyaman-nyaman aja ya Tinggal kita selipin aja Gitu loh Nah cuman Kita nggak bisa sambit tiduran nih Karena takutnya Langsung nerembes Kemana-mana Terus juga Karena kapasitasnya sedikit Cuman 20 mili Terus disini juga Tekarnya cuma sampai 15 mili Jadi Kita Sebisa mungkin Itu harus Sebelum 20 mili Sudah kita Keluarkan Dan masukin isinya Ke kantung Atau botol asib Karena takutnya Nerembes Melewati Batas ini Dan pas diambil pun Pasti akan Kegoyang-goyang Keguncang-guncang Takut bleber Jadinya Sebelum 20 mili Harus diambil Menurut aku Ini rekomen banget Untuk teman-teman Yang sedang menyusui Khususnya Yang asinya itu Banyak ya Suka nerembes Kemana-mana Biar nggak mubazir Bisa ditampung Di Breast meal Collector shell Kayak gini Praktis tinggal Diselipin aja Teman-teman Kemudian juga Untuk perawatannya Nggak sulit Ini gampang banget Dia juga Super praktis Super nyaman Saat digunakan Nah cuman Kekurangannya Yaitu Dibandingkan dengan Breast milk Yang kayak Yang breast milk Collector yang ini Itu tuh kayak Itu kan kapasitasnya Lebih banyak Nah ini lebih sedikit Paling kekurangannya Jadi kita harus sering-sering Mengecek Biar nggak melebihi Batas teraknya Biar nggak Biar nggak Bleber Terus karena ada Lubang disini Jadi memudahkan Kita saat Memindahkan Si tampungannya Ini Tinggal dimasukin Aja deh Ke kantung Atau botol Asi Oke teman-teman Gimana Tertarik pake Nggak Nah ini aku Sudah nggak Menyusui Jadi aku Nggak bisa Membuktikan Ya Keks Gimana Dan Saat menampung Asinya Jadi Ini Testimony Setelah aku Menyapi Anakku Beberapa Bulan yang lalu Oke teman-teman Sekian saja Untuk reviewnya Semoga bantu See you